Intro Hai jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Mantan pemain timnas Indonesia U19, Muhammad Yuda Febrian Membuat geger masyarakat Indonesia Pemain berusia 19 tahun itu Diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang wanita Ironisnya, tidakkan diindisipliner bukan kali pertama dilakukan Yuda Febrian Ex-penggawab Barito Putra itu pernah dicorek dari timnas Indonesia U19 Karena ketahuan keluar malam Hingga pergi ke klub bersama Serdi Epifano Untuk dugam selagi mengikuti pemusatan latihan Kasus indisipliner yang dilakukan Yuda Febrian Sebenarnya sudah tak asing di sepak bola Indonesia Dan semacam itu Beradilakan oleh para pemain timnas Indonesia terdahulu Lantas, siapa saja pemain berlabel timnas Indonesia Yang pernah melakukan tindakan indisipliner? Oto Maniani Oktavianus Maniani sempat menjadi harapan timnas Indonesia Hal itu karena Oktavianus Maniani tampil mengesankan di timnas Indonesia pada Piala FF 2010 Namun pada 2013 Oktavianus Maniani harus menerima kenyataan dicoret dari timnas Indonesia Aswan Luis Manuel Blanco Ketika itu, pemain asal Papua tersebut mangkir dari latihan timnas merah putih Titus Bonai Titus Bonai Titus Bonai memiliki catatan panjang perihal tindakan indisipliner di timnas Indonesia Ajaran itu berlangsung pada Maret 2011 Ketika Titus Bonai kabul dari pemusatan latihan untuk Pra Olimpiade 2012 Perti Alfred Radell mencoret Titus Bonai karena tidak tahan dengan perilakunya Titus Bonai diketahui kerap keluar hotel tanpa izin dan mabuk-mabukan Zainal Arif Zainal Arif pernah melakukan tindakan indisipliner pada 2007 Zainal Arif dicoret dari skuad timnas Indonesia sehari jelang pertandingan terakhir penyisian grup D Piala FC 2007 melawan Korea Selatan Pencoretan itu dilakukan pelatih Ivan Kolev karena Zainal Arif kedapatan keluyuran di diskoti Kemudiannya Zainal Arif mendapatkan sanksi skorsing dari PSSI selama 6 bulan plus denda 50 juta Digo Misel Digo Misel punya catatan panjang mengenai tindakan indisipliner Bahkan Digo Misel juga tercatat berapa kali berurusan dengan kepolisian Digo Misel pernah kabur dari pemusatan latihan timnas Indonesia pada 2012 Digo Misel juga kembali berulah karena melanggar jam malam yang ditetapkan oleh pelatih Nil Meizhar Ketika itu Digo Misel harus membayar sejumlah uang denda yang sudah ditetapkan Menurut kalian apa yang membuat para pemain timnas suka melanggar aturan yang ada? Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lalu nyanyakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke thank you and see you next time Terima kasih telah menonton